Hai Assalamualaikum guys saat ini saya di Dusun Kerajan Gunung Pring Muntilan Jawa Tengah Hai ini ada tahun gak guys apa namanya ini ini alat kuno guys ini umurnya mimpon pintar wah luar biasa ini mungkin usianya diperkirakan satu abad atau 100 tahun guys namanya apa tahun gak ini lumpang namanya guys dari batu ini bisa untuk sumber hidup ini guys berarti aja berapa kilo terus ini ada centong guys dari kayu juga unik biasanya kita centongan dari logam ini dari kayu guys dan biasanya kalau kayu itu ada kasihannya tersendiri guys kalau enggak salah bisa membunuh kuman-kuman itu guys nah ini ada alu panjang guys nih gini mungkin ya untuk nomboknya dari kayu juga ini guys kaceng nopo nih ya Pak Oh oke ini kaceng pace kok loh maka kayak ngertes nih enggak ngage kayu pacek sakit gini ging hahaha oke Oh biasanya kalau sumber pace ini mengalit-alit dengan on-on-onnya Oh sakit aku semain tentu cek beli ternyata bisa besar guys kayu pacek itu waktu bahasa Indonesia nopo pacek nih kok paceknya nopo bahasa Indonesia oh iya mengkudu betul ini kenapa saya disini nih tempat pembuatan makanan khas Gunung Pring namanya Jemuna guys ini hanya bisa ditemui di bulan puasa nggak Pak ini luar biasa guys kok pembuatan satya nek ginten biasa nekri penebak memang dipesan nopo kali ya nggak tahu luar biasa guys nek set ini jane mungkin jualan bukan bulan puasa pun laku guys tapi ternyata tidak dilakukan ini saya mah kagum ini dengan orang-orang yang tidak melulu nyari uang terus jualan terus itu ndak ini malah cuma khusus bulan Ramadan guys Hai itu nanti kalau Oh di tempat sini Oh 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 nikon awan yang bergerak Wanten ada gerak Jemuna Oh yang buat apa Ano itu ada gunungan Oh tanggal berapa 30 30 Maret Oh ternyata ada festivalnya apa gerobak Oh ternyata ada ini Oh gerobak Jemuna Oh gerobak Jemuna berapa itu Oh ini guys yang pertama nama pembuat pembuat Jemuna ini Mbak Hemul namanya Mbak Hemul itu ternyata ibu-ibu tau Mbak udah alhamdulillah terus saat ini anu generasi kedua nih nopo generasi kedua ini sebenarnya sudah generasi keempat kalau nggak salah Oh ternyata ada yang di atasnya lagi beliau itu di Dambal Sekeng nopo Tani Pak Anu Tumman pesan kelemang itu ketela guys ketela Anu yang jendrali kok ya ya sama pesan sama kelapa sama belakang Jawa Oh itu guys ternyata ya makanan Jawa itu bisa banyak dari ketelaan dan ketan itu kekasih kanan tradisional itu kan dibuat bapak lewe bukit nge-nge-nge zaman nanako yang teman-teman Oh gini adonannya lengket kayak gini karena dicampur ketan itu mungkin lebih lengket ya wadikasih daun pisang guys ini tradisional malah lebih enak ini daripada dikasih plastik ini Oh ini di anu dititipkan nopo anu pesanan iku mau dititipkan juga di tanggung pintang genu video Oh gitu Oh ternyata bisa dibeli di warung-warung lain juga guys ternyata enggak cuma dijual sendiri ini guys adonannya dikasih parutan kelapa ini guys bersama juruh namanya ini air air ngan nge napa gula jawa nih ini gula jawa di encerkan guys namanya juruh nah kalau kata orang jawa ini saya ini meskipun orang magelang juga belum pernah makan nih guys namanya cemnak ini diingin tahu ya sampai ke tempat pembuatnya ini udah lincahnya ikutnya nah ini saya mau beli empat ini untuk nano nebatan ternyata mau diadakan festival jemuna ini yang kedua kalinya guys coba nanti kalau misalnya longgar ada kesempatan kita lihat itu oh ini bintang nih oh ternyata dikasih bonus guys luar biasa ini kan ini satunya 3000 guys jadi kali empat itu 12.000 aja guys dan ini malah dikasih tambah ini Alhamdulillah ini rezekinya kita betul-betul enggak materialistis ini kombonus-bonus sih luar biasa oke oke ini terkasih lalu ya tambahin lagi ya oh oke enggak apa-apa ini udah untuk pasnya kasih satu lagi enggak apa guys nanti siapa tahu kurang kita 15 ya ada empat orang di rumah tapi ya enggak tahu kurang satunya murah meriah guys ini cuma 3000 ini ini wow 7 guys spesial ini guys dapet 7 ini 15.000 ya demikian guys konten kita kali ini dari dusun Karaharjan tempatnya bu iya ini ini eh bu ponisih nih yang dulu putrinya Mbah Mul ini nah ini putrinya Mbah Mul yang legendaris cemunah ini jika anda suka dengan konten-konten kami silahkan klik like comment share and subscribe di channel ini red1st.76 dengan tagline informatif inspiratif and fun terima kasih kepada anda yang telah bersedia menonton video-video dari kami sampai habis terima kasih terutama untuk yang berkenan untuk subscribe like and comment semoga mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat dari Allah sebagai gantinya baik nantikan konten-konten menarik lainnya di channel ini red1st.76 mohon maaf bila ada silap kata maupun sikap terima kasih atas atensinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih